Intro Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali dengan channel Adi Suryat Bugenfield Oke teman-teman sekalian ya, kali ini saya akan berikan informasi tentang bagaimana cara memangkas ranting Tapi bunganya ini tidak habis semua dan nanti akan tetap terlihat rapi teman-teman ya Maka yang harus kita lakukan ialah memilih ranting-ranting mana yang harus kita potong teman-teman sekalian ya Jadi untuk memotongnya, jadi betul-betul kita pilih nih, seperti yang panjang seperti ini Jadi kita pilih yang betul-betul panjang saja teman-teman, contohnya seperti ini teman-teman ya Jadi kita potong, nah ini Tapi kita biarkan, ini teman-teman tunas yang baru ya Tunas yang baru, yang pendek seperti ini kita biarkan sehingga nanti beberapa hari lagi ini akan muncul Ini karena memang bunganya sudah keluar teman-teman ya Nah ini, jadi kita pilih teman-teman Seperti ini ya Nah seperti ini kita biarkan teman-teman ya Nah lalu ini Kita potong juga ya teman-teman Nah Nah ya ini teman-teman Jadi walaupun kita pangkas ya teman-teman Bunga ini selalu ada, ini contohnya seperti ini teman-teman Jadi ini tetap ada Dan untuk memperbanyak, ini karena baru berbunga ya Ini harus kisah kasih MPK teman-teman ya Kita pupuk, supaya ranting Ranting-ranting Jadi ranting-ranting yang ini nanti akan segera tumbuh Dan bunga-bunga yang ini akan terganti oleh bunga Di tunas-tunas yang sudah mengeluarkan bunga ini teman-teman ya Dan sekali lagi teman-teman Untuk menata perantingan seperti ini Hendaknya potnya itu jangan terlalu besar teman-teman ya Disesuaikan dengan batangnya Nah ini Jadi begitu ini dipupuk teman-teman Nanti akan bunganya ini akan maksimal Dan nanti begitu ini rontok Ini terganti oleh yang ini teman-teman Oleh yang kita potong tadi Sehingga kita Guggenville Singapura kita itu selalu berbunga Dan kita lakukan pembunuhan teman-teman ya Kita kocor dulu Memakai MPK teman-teman Nah Ini teman ya Satu sendok seperti ini ya Nah Kita larutkan atau kita kocorkan seperti ini Kita kocorkan ya Nah Nah itulah ya teman-teman sekalian ya Tip bagaimana Cara agar bungenville Singapura kita selalu berbunga Walaupun kita dalam tahap memangkas Agar tidak terlalu panjang Karena kalau Singapura itu Kalau dibiarkan kan panjang teman-teman ya Tapi dengan cara memangkas seperti ini Maka Bougenville Singapura kita itu akan selalu berbunga Jadi nanti akan berganti Begitu ini rontok Akan terganti oleh ranting yang Kita pangkas tadi Sudah berbunga lagi teman-teman sekalian ya Oke teman-teman ya Sampai disini dulu Semoga bermanfaat Dan jangan lupa teman-teman Like, subscribe, dan Juga share Sampai berjumpa kembali di channel Adi Suriat berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk Anda semua Selamat menikmati